Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Kerajinan Mahkota Sigur Lampung tetap produktif demi bertahan di tengah pandemi COVID-19. Bagi perajin, pembuatan Mahkota Sigur Lampung bukan hanya sebagai mata pencaharian saja, namun juga sebagai wujud menjaga kelestarian budaya. Usaha kerajinan Mahkota Sigur Lampung telah secara turun-temurun dijalani oleh Bustami dan keluarganya di Bandar Lampung. Usaha ini ada sejak 20 tahun lalu. Mahkota Sigur merupakan lambang kehormatan bagi masyarakat Lampung, yang biasanya dikenakan oleh perempuan dalam acara pernikahan dan acara adat Lampung. Dalam pembuatannya, Mahkota Sigur menggunakan bahan dasar lempeng kuningan. Tak hanya membuat Mahkota Sigur, Bustami dan keluarganya juga memproduksi beragam aksesorisas Lampung lainnya, seperti perlengkapan pernikahan, kopiah, dan dompet tapis. Bagi Bustami, pembuatan Mahkota Sigur Lampung bukan hanya sebagai mata pencarian saja, namun juga wujud menjaga kelestarian budaya. Tingkat kerumitan pembuatannya. Finda Sela, Rian F. Winarta, Kompas TV, Lampung.